Assalamualaikum, Sobat Football United Manchester United akan melakoni laga kedua di Champions League musim 2023-2024 dimana menurut gue partai ini Manchester United harus menang, wajib menang kenapa? ada dua alasan seperti biasa, dua hal nomor satu adalah Manchester United sedang butuh kemenangan di Champions League di pertandingan pertama kan kalah menghadapi Bayern München di pertandingan yang kebetulan gue saksikan secara langsung banyak goal tercipta di Allianz Arena Manchester United butuh membalikan situasi ini karena kalau Manchester United gagal mendapat kemenangan seri saja, menurut gue langkahnya akan terjal, kenapa? secara hitung-hitungan ketika grup ini terbentuk, Manchester United bersama dengan Bayern München ini kan diunggulkan, namun demikian Galatasaray ini dilihat sebagai kuda hitam sebenarnya punya potensi untuk menjadi kuda hitam di grup ini sehingga Manchester United harus bisa mengamankan situasi dari salah satu kandidat kuda hitam tersebut apalagi ini merupakan partai kandang Manchester United menurut gue untuk menjaga peluang lolos harus mengamankan semua partai kandangnya dan ini tidak mudah karena selain Galatasaray nanti ada menjamu Bayern München dan tim yang lebih tidak diunggulkan di grup ini adalah FC Kopenhaven Galatasaray sendiri ini pertandingan-pertandingan yang mereka lalui dari ketika mereka menghadapi molde di kualifikasi Champions League luar biasa mereka meraih kemenangan termasuk juga di kompetisi Liga Turki tapi di partai pertama di Alisamien di Istanbul ketika mereka menjamu FC Kopenhagen dua-dua nih nah ini mungkin bisa jadi juga menjadi motivasi bagi Galatasaray untuk bisa mengintip membuat kejutan di Old Trafford mereka pun juga sedang dalam situasi yang positif di Liga Turki mereka berada di peringkat kedua hanya selisih dua poin dari rival sekota Fenerbahce luar biasa 14 kali membuat gol hanya kebal bulan 4 berarti cukup tajam karena satu pertandingan rata-rata buat dua gol pemain yang harus diwaspadai ada Mauro Icardi striker ini menjadi top skor dengan tujuh gol lalu disitu juga ada Wilfried Zaha Hakim Zaha yang menarik adalah bagaimana Galatasaray squad ini di musim ini juga dihuni oleh banyak pemain senior pelatih okan buruk untuk lini depannya ada Hakim Zaha ada Mauro Icardi ada Wilfried Zaha termasuk juga Cedric Bakambu pemain-pemain senior yang punya jam terbang cukup tinggi di Eropa untuk lini tengah mereka ada Dries Mertens ada Tanggui Ndombele ada Lucas Torera ada juga Angelino pemain yang juga punya trade record cukup tinggi jam terbangnya di Eropa di lini belakang ada Davinson Chances yang sudah kenal sepak bola Liga Inggris karena cukup lama juga membela Tottenham Hotspur yang menarik bagaimana di squad Okanburuk Galatasaray ini ada beberapa pemain yang pernah bekerja sama dengan Eric Ten Hag ada Hakim Ziyeh tentu saja di Ajax tapi selain itu ada juga seorang Davinson Sanchez kalau gue salah tolong dikoreksi mungkin dia pernah bekerja sama dengan Eric Ten Hag karena Davinson Sanchez juga pernah memperkuat Ajax Amsterdam penjaga gawang ada Fernando Muslera nah ini penjaga gawang senior penjaga gawang dari Uruguay bagaimana dengan Manchester United Manchester United kalau gue lihat dari rekam jejaknya rekam jejak di pertandingan pertandingan terakhir yang dilalui mulai dari kekalahan Tottenham Hotspur 2-0 begini tim ini Manchester United banyak apa ya mereka belum bisa Eric Ten Hag belum bisa memainkan tim terbaiknya terlalu banyak pemain yang absen terlalu banyak pemain yang cedera utamanya pemain lini belakang kalau menurut gue dalam perjalanannya dari partai menghadapi Tottenham Hotspur sampai dengan yang terakhir ketika kalah di kandang tidak menghadapi Crystal Palace itu selalu sirih berganti lah pemain yang absen sehingga komposisi lini belakang ini sangat mengkhawatirkan dan kalau dilihat ya itu gue lingkari bagaimana rekor kebobolan goal dari Manchester United cukup buruk menurut gue tapi gue melihat sebenarnya ada tren apa ya perbaikan ada progres bisa dilihat setelah Manchester United kebobolan 4 goal menghadapi Bayern München by the way itu gue salah ngelingkarin harusnya gue lingkarin 4 goalnya lalu Manchester United ini nah Burnley juga gue salah lingkarin harusnya gue lingkarin 0 nya maksud gue begini setelah kalah 4-3 menghadapi Bayern München Burnley mereka clean sheet menghadapi Crystal Palace di Karabau mereka clean sheet ketika mereka kalah 0-1 menghadapi Crystal Palace gue sebenarnya melihat Manchester United tampil dominan lini belakang pun juga tampil secara keseluruhan tampil solid memang betul ada beberapa momentum yang diciptakan oleh Crystal Palace ya namanya sepak bola tidak mungkin kecil kemungkinan pemain lawan atau tim lawan itu sama sekali tidak ada peluang sama sekali tidak ada momentum itu kan mustahil menurut gue tapi di pertandingan tersebut yes Manchester United kalah yes Manchester United kebobolan tapi dari proses kebobolannya sendiri itu bukan apa ya kalau gue nilai sih lebih karena tidak fokus lebih karena teledor lebih karena tidak disiplin dan mayoritas lini belakang Manchester United yang by the way pincang itu ya compang-camping ini tampil secara keseluruhan menurut gue solid gitu loh hanya saja permasalahannya di pertandingan kemarin itu bukan di lini depan eh sorry bukan di lini belakang tapi justru di lini depan tidak mampu mencetak gol disinilah menurut gue masalah baru dari Manchester United yang harus diatasi ketika nanti menjamu Galatasaray dengan harapan ya dengan asumsi juga bahwa lini belakang Manchester United bisa tampil solid dengan lebih fokus lagi nah kalau berbicara tentang komposisi formasi pemain yang akan diturunkan gue melihat bagaimana partai Galatasaray gue ambil salah satu contoh ketika menghadapi Molde ketika away dimana pada partai away itu menghadapi Molde Galatasaray berhasil menang dengan skor 2-3 di kualifikasi Champions League menuju grup stage dimana gue melihat gue lingkarin itu ya Galatasaray menempatkan pemainnya banyak di lini tengah dengan konsentrasi tentu saja di lini pertahanan sendiri tapi gue juga melihat bagaimana Okanburuk ini menempatkan pemain-pemain di sektor sayap yang kalau gue asumsikan ya gue nilai akan menjadi andalan untuk melakukan serangan balik artinya mereka akan memanfaatkan lebar lapangan nih untuk bisa apa ya menyerang Manchester United gue pikir kemungkinan Galatasaray akan tampil dengan mentalitas yang lebih bagaimana mereka bisa memperkuat lini belakangnya dulu tidak mesti mereka akan tampil bertahan tidak tapi mereka berusaha untuk tampil kokoh untuk tampil disiplin dengan mengintip peluang melakukan counter attack transisi yang cepat dan nampaknya kalau gue melihat dari part yang menghadapi molde sekali lagi nih faktor lini sayap nih yang akan dimanfaatkan oleh Galatasaray untuk bisa ya menyakiti dalam tanda kutip Manchester United bagaimana dengan squad Eric Ten Hag kalau gue perkirakan seperti biasa nih gue perkirakan dulu mungkin akan turun dengan 4-4-2 diamond dimana Amrabat akan ditempatkan di bag kiri karena situasinya region nampaknya masih akan absen Luksho Terrell Malaysia juga absen di kanan Diogo Dalot Farhan Lindelof dan Gelandang Bertahan Kasimero di depannya ada Mason Mount dan Hannibal Meibri Hannibal Meibri menurut gue pemain ini ya kenapa tidak diberi kesempatan karena efeknya terlihat pemain ini bisa salah satu keunggulan dari Hannibal Meibri adalah pergerakannya yang sangat cair dia cukup apa ya banyak lah pergerakan yang dilakukan dia juga cepat dalam transisi dia juga sangat aktif dalam melakukan pressing dan bagaimana dia membagi bola pun juga menurut gue oke bagaimana dia membuka ruang juga menurut gue oke jadi ya Manchester United mungkin bisa memainkan Hannibal Meibri di lini tengah dan Bruno Fernandes di posisi nomor 10 dengan Rasmus Hoylun serta Marcus Rashford di depan gue menilai ketika menghadapi Crystal Palace ya mereka harus lebih padu lagi ya Marcus Rashford dan juga Rasmus Hoylun Rasmus Hoylun tidak begitu sering mendapatkan support-support distribusi bola dari lini tengah sementara Marcus Rashford terlalu sering membuat kesalahan sendiri sehingga ini harus diperbaiki menurut gue dan formasi 4-4-2 Diamond dengan Amrabat di kiri itu bisa jadi inverted seperti ini dimana Amrabat dengan Casimiro akan menempati pivot dan ada 5 pemain yang bisa ditempatkan di apa ya daerah pertahanan Galatasarai Rashford di kiri Bruno Fernandes ke kanan Mason Mount dan Hannibal Meibri lebih di tengah dan di depan ada Rasmus Hoylun ini menurut gue cukup mungkin akan diturunkan oleh Eric Ten Hag walaupun nah ini pengharapan gue kali ini di beberapa episode apa namanya preview gue gak tentang masalah gak bahas soal masalah pengharapan ini pengharapan gue bagaimana Dalot Farah Lindelof Amrabat Bruno Fernandes dan Casimiro bisa dimainkan di pivot Anthony nah ini menarik nih bagaimana Anthony dikabarkan kan sudah ikut latihan nih bahkan siap untuk dimainkan kalau situasinya dia sudah bagus dari sisi fisik menurut gue kenapa tidak ditempatkan ini bisa menjadi gue harapkan ya menjadi suntikan segar di lini kanan gue menilai penampilan dari Facundo Pellistri masih kurang konsisten belum se agresif Anthony penampilannya terutama ketika tracking the ball bertahan nih dan juga ketika menyerang menurut gue Facundo Pellistri di situasi ketika dia dikroyok oleh lini belakang lawan dia kurang menurut gue kurang punya nyali ataupun kepercayaan diri seperti Anthony mungkin juga dari faktor pengalaman sehingga menurut gue ya Anthony kalau bisa comeback ditempatkan di sayap serang bagian kanan Hannibal Mebri yang ditempatkan di posisi nomor 10 kenapa gue menilai Hannibal Mebri punya pergerakan yang bagus itu tadi dia sangat cair dia sangat aktif melakukan pressing juga sehingga naik turun transisi pun juga demikian sehingga menurut gue harusnya tidak masalah ketika Hannibal Mebri ditempatkan di nomor 10 Rasmus Hoylun di depan dan Alejandro Garnaccio ya gue berpikir ini harus dipertimbangkan oleh Eric Tenha murni karena Marcus Rashford tidak dalam form yang bagus dan bagaimana prinsip dari Eric Tenha ya harusnya ya bukan harusnya sih tapi kan dia biasanya ini memberikan tempat kepada pemain yang bisa perform nah kemarin Marcus Rashford itu tidak perform bukan berarti terus karena dia tidak perform langsung dijual gitu ya disingkirkan enggak enggak gue tidak berpendapat seperti itu kritik itu ya tapi bukan berarti kalau ketika gue kritik maka yang gue kritik itu langsung out out dijual enggak enggak gue enggak begitu tapi maksud gue ya beri kesempatan kepada Alejandro Garnaccio dan mungkin nanti setelah jalannya pertandingan Marcus Rashford bisa dimainkan di babak kedua itu juga mungkin terjadi tapi ini pengharapan gue 4-4 sorry 4-2-3-1 dengan komposisi seperti ini harapannya sekali lagi gue sangat-sangat bukan berharap ya karena memang situasinya Manchester United harus menang ini kemenangan ini akan mempengaruhi banyak hal menurut gue bukan hanya tentang lolos dari grup stage Liga Champions tapi juga bagaimana situasi mental dari pemain Manchester United ya tim squad termasuk juga fans yang ini harus diperbaiki kekalahan menghadapi Crystal Palace itu menyakitkan kenapa? karena sebelumnya menghadapi lawan yang sama di Karabau Manchester United tampil dominan bahkan menang tapi kemarin ini macet ya goalnya macet dari bisa membukukan 3 goal kemarin sangat kesulitan untuk bisa mencebloskan bola ke gawan Crystal Palace dan ini harus diperbaiki kalau Manchester United bisa menang menurut gue paling tidak akan menunjukkan oke problemnya itu bisa diperbaiki langsung dan ini akan memberikan sekali lagi rasa percaya diri bahkan menurut gue kemenangan menghadapi Galatasarra itu nilainya lebih penting daripada penampilan Manchester United di atas lapangan ya gue tahu mungkin gue akan menerima banyak kritik dari Sobat Football United tapi menurut gue begini Manchester United tampil bagus ya tapi ketika menghadapi Crystal Palace tapi mereka gagal menang mereka tampil dominan mereka cari solusi mereka berusaha untuk tampil kreatif tapi mereka gagal untuk bisa mengeksekusi dan permainan sepak bola kemenangannya itu ditentukan oleh mencetak gol mau permainannya seperti apapun yang mencetak gol itulah yang menang mencetak gol lebih banyak itu yang menang daripada lawan dan menurut gue itu yang dibutuhkan oleh Manchester United ketika menjamu Galatasarra di Old Trafford kurang lebih demikian oh iya prediksi mudah-mudahan bisa menang 2-0 mudah-mudahan ya Manchester United tapi gue pengen dengar dari Sobat Football United pengen tahu sorry bisa drop di kolom komen perakhiran skor kira-kira seperti apa formasi dan komposisi pemainannya diturunkan harapannya apa bisa drop sekali lagi di kolom komen terima kasih sudah menyaksikan jangan lupa like sholat subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh